Rekan Okersmania, ada info baru dari Yamaha yang mengeluarkan motor kelas off-road. Seperti apa motornya? Langsung saja kita simak. Meluncur motor baru, Yamaha Kedera 700 World Raid 2022. Punya dua tangki bensin, siap untuk diajak gaspol jarak jauh. Yamaha Eropa, baru saja resmi meluncurkan versi upgrade dari motor petualang, Yamaha Kedera 700. Motor baru ini diberi nama, Yamaha Kedera 700 World Raid 2022. Dengan beberapa peningkatan dibanding moda sebelumnya, Yamaha, memposisikan Yamaha Kedera 700 World Raid, sebagai motor touring jarak jauh terbarunya. Apalagi di versi terbaru ini, motor tersebut memiliki dua buah tangki bahan bakar. Total bahan bakar yang bisa ditampung oleh dua tangki bahan bakar ini, sebanyak 23 liter. Berkat tangki bahan bakar ganda yang besar, Tenera 700 World Raid, menawarkan jangkauan hingga 500 km, dengan tangki bahan bakar penuh. Di sisi ergonomis, Yamaha Tenera 700 World Raid 2022, dirancang untuk lebih fokus pada off-road. Bentuk garis jangkauan utama, terinspirasi dari motor Rally Dakar, serta setang tinggi dan lebar, yang menawarkan riding position yang mantap. Motor baru Yamaha Tenera 700 World Raid 2022, punya dua tangki bensin, siap gas pol jarak jauh. Yamaha Tenera 700 World Raid, mempertahankan mesin parallel touring CT, dua cross-plane, yang sangat bertenaga. Namun ada sentuhan ulang, di bagian desain airbox yang didesain ulang. Mesin ini juga telah memenuhi standar Euro 5. Tenaga maksimal yang dapat diraih, sekitar 75 tenaga kuda. Kaki-kaki juga mendapatkan peningkatan. Suspensi upside dan, kayak B43 mm, di bagian depan. Menghasilkan travel suspensi, 230 mm. Untuk bagian setang pun, juga terdapat steering damper all-ins, agar lebih stabil. Fitur-fitur baru juga tersedia. Seperti panel instrumen layar TFT, 5 inci, dengan fitur konektivitas Bluetooth. Ada pula tiga mode ABS, yang bisa disesuaikan sesuai keinginan pengendara. Yamaha Tenera 700 World Freight, 2022 telah dibanderol seharga 11.600 Euro, atau sekitar 188 jutaan rupiah. Kira-kira kalau masuk ke Indonesia, bisa tembus berapa ya harganya. Lalu, bagaimana dengan spesifikasi yang ditawarkan Yamaha? Dengan harga yang lumayan tersebut. Baik rekan Ockersmania. Kita simak spesifikasinya. Tipe mesin berpendingin cairan, 4 tap, 4 katup, DOHC, 2 silinder dispersement, 689 sisi, berkali strok, sama dengan 80,0 mm, kali 68,6 mm. Rasio kompresi 11,5 berbanding 1. Daya maksimum, 54,0 kW, sama dengan 72,4152 hp, pada 9000 rpm. Torsi maksimum, 68,0 nm, pada 6500 rpm. Sistem pelumasan basah, tipe koping basah, banyak cakram. Sistem pengapian TCI, sistem starter listrik, sistem transmisi, canstan mesh, 6 speed, menggunakan rantai transmisi akhir. Sistem bahan bakar menggunakan, injeksi bahan bakar. Spesifikasi pada sasis atau rangka, adalah jenis rangka tulang punggung, tabung baja, dudukan ganda. Sistem suspensi depan. Garpu teleskopik upside down. Sistem suspensi belakang, swing arm. Sumbu roda depan 210 mm. Sumbu roda belakang 200 mm. Rem depan cakram ganda hidrolik, 282 mm. Rem belakang cakram hidrolik tunggal, 245 mm. Ban depan 90 per 90 lingkaran roda 21 inci. Felt jari-jari, dengan Pirelli Scorpion Rally STR ban belakang 150 per 70 lingkaran 18 inci. Felt spot. Dengan Pirelli Scorpion Rally STR. Dengan dimensi Yamaha TENERA 700 Rally Edition adalah, Dengan panjang keseluruhan, 2,37 meter lebar keseluruhan 9,1 meter. Tinggi keseluruhan 1,455 meter. Tinggi sadel 875 mm. Dasar roda 1,595 mm. Jarak tanah minimum, 240 mm. Berat keseluruhan. Termasuk tangki dan bahan bakar penuh, 204 kg. Sekilas tentang kapasitas tangki bahan bakar, 16 LA. Warna Heritage Rally. Jok Rally khusus. Kenal pot slip on Akrapovich, dengan bahan heavy duty. Skid plate. Berpelindung radiator. Cover rantai. Sistem lampu LED flasher, hand grip of rod. Mesin CP, 24T689 dengan torsi tinggi. Rangka bajah. Tubular kradul ganda, yang ringan. Bodi dan jok yang ramping. Selaras. Dan ergonomis. Ride the Legend. 40 tahun, setelah Yamaha XT500, Yamaha Tenera 700 menangkap imajinasi generasi pengendara baru, yang ingin menemukan apa yang ada, di cakra wala berikutnya. Dan untuk tahun 2020, Yamaha Tenera 700 Rally Edition, baru eksklusif hadir, dengan Heritage Rally Colors, dan spesifikasi yang lebih tinggi, dari versi standar. Menampilkan livery balap warna biru, dan kuning. Belak grafis cepat, dan pelak warna emas. Edisi Tenera 700 Rally, memberi penghormatan, kepada sepeda motor yang dikendarai oleh pahlawan Dakar, Jean-Claude Olivier, dan Sri Kuba Chowel. Dengan komponen-komponen premium, dan DNA Tenera Murni, ini adalah sepeda petualangan kelas menengah, high-perform Yamaha Tenera 700 Rally Edition. Desain Tenera asli membantu, menjadikan Yamaha, sebagai merek paling sukses, di balap Dakar, dengan model XT, meraih 18 podium, dalam 6 edisi pertama. Balapan terberat dunia, DNA Balap Murni, yang menaklukkan padang pasir, telah diturunkan dari generasi ke generasi, ke edisi rally Yamaha, Tenera 700 yang baru. Nah, apakah Yamaha Tenera 700 Rally Edition, akan masuk Indonesia? Misalkan harganya bisa menjadi 300 jutaan, karena terkena pajak barang mewah. Jangan bandingkan, dengan Yamaha, NPD, dan Rally Edition. Jarkan offers, spesifikasinya beda.